KPK menetapkan dua pejabat di Kementerian Perhubungan sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pembangunan diklat pelayaran di Sorong, Papua tahun anggaran 2011, Rabu 9 Oktober. Keduanya adalah Sugiyarto, pejabat membuat komitmen Satuan Kerja di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut, dan Irawan, Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Kerja di Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut. Jubir KPK Johan Budi Sabto Prabowo menyebutkan, penyidik menemukan dua alat bukti permulaan untuk mengembangkan perkara tersebut, sehingga disimpulkan, keduanya terlibat korupsi. Kedua tersangka diduga melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor. Selain ada unsur dugaan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, diduga keduanya juga menyalahgunakan wewenang. Perhubungan sementara oleh KPK ada dugaan kerugian negara sekitar 24,2 miliar rupiah. Kasus ini masih dikembangkan. Dari Jakarta, Julian Saputra, Poskota TV melaporkan.